Hai guys kembali lagi sama korona makan hari ini aku mau menu sarapan ini teman-teman aku pakai grafurt yaitu diskon hemat 50% tapi sih enggak 50% banget teman-teman tapi lumayan aku dapat empat masih cuma Rp51.000 penasaran kayak gimana kita lebih bareng-bareng yuk guys jadi kemudiannya kamu nge-vlog lagi aku dari Grab aku beli yang sarapan hemat 50% dan disini ada nasi uduk nyonyatris cici badak bintangnya 8,7 teman-teman dan dia bukanya dari jam 6 sampai jam 11 tapi hari Jogat tutup dan komennya enak-enak banget teman-teman dan ini tuh ada gepromonya hari ini tuh nasi bakar ayam suwi daun kemangi nasi kuning standar nasi bakar cumi nasi urus standar aku udah ngeceng-ngeceng teman-teman nih aku beli nasi bakar ayam suwi daun kemangi Rp16.000 nasi kuning standar nasi uduk standar pekerja kentang dua nasi jinggo ayam jumbo karena kalau yang itunya 6,5 kalau yang nasi suwir bumbu balik katanya ayam suwirnya katanya enak teman-teman jadi aku beli nih tadinya tuh harga aslinya aku lepasin tanpa diskon ya Rp64.250 aku pakai diskon ini teman-teman diskon Rp25.000 tuh jadi murah banget teman-teman Rp51.800 diskon Rp12.450 teman-teman tuh udah dapet berapa nasi 1234 kita cobain yuk Oke guys pesan aku udah dateng ini nasi kuning ini nasi uduk ini nasi jinggo yang pasti pakai daun pisang dan ini nasi bakar ayam yeay kita coba teman-teman ini nasi uduknya jadi aku tuh nambah tegeda kentang sama ayam suwir Bali tapi yang suwirnya kalian lihat teman-teman sedih banget sekecil ini dong aku coba pakai makan nasi yang bakar ya cuman ya itu bisa milih mau pakai plastik Mika atau pakai kertas nasi kalau aku sih pakai kertas nasi aja jadi kayak sarapan zaman kita kecil gitu teman-teman teman-teman jadi dia tuh dapet nasi kacang kedelek sampai orek enak enak jadi nasinya tuh udah gurih dan dia tuh berasa gitu nasi kuningnya kayak nasi kuning jadul sampai orangnya enak manis-manis gurih tapi enggak menduk asin banget ya ini enak temen-temen enak wangi kunyit tapi enggak strong banget kunyitnya enak dan dapet ini teman-teman siapa kayak aku kalau aku jujurnya makanan kuning sangat kayak mangi enak dapet bonteng dapet telur telur ada banyak-banyak kan teman-teman tuh dapet kelupuk yang pastinya sama dapet sambal tadi aku udah nyobain sambalnya enak teman-teman nih sambal merah zaman kita kecil sekolah gitu loh enak sambal balonernya jadi sambalnya bisa milih mau sambal baladok atau sambal matah sambal baladoknya ini the best enak tempe orek bawang goreng kacang delek enak temen-temen tapi pegedalnya kecil banget temen-temen masih begini coba nih ya ya enak buat minis arapan dan ternyata dapat abon temen-temen teman-teman aku mau cobain yang kedua ini nasi kuduk eh nasi uduk biasa aja jadi tuh kalian tuh dapet nasi uduk dapet tempe orek cuma tempe orek di nasi uduk biasa lebih basah dibanding nasi kuning dapet bonteng dua biji sampai dapet kemangi satu tapi kita ga pake lama kita cobain ya aku mau coba nasi uduk yang kedua teman-teman wangi nasi uduknya sih gurih tapi ga gurih banget jadi dia pake santan jadi ga strong-strong banget gitu loh teman-teman jadi aman ga akan kolesterol nah aku pengen cobain tempe oreknya teman-teman hmm tempennya enak jadi ada asinnya gurih dan dia lebih basah teman-teman misalnya nasi uduk beda sama tempe oreknya nasi kuning jadi lebih manis-manis kayak karamel-karamel gitu loh hmm tapi kalo aku pribadi kalo disuruh milih nasi kuning sama nasi uduk aku lebih suka nasi kuning dari dulu karena nasi kuning tuh lebih wangi lebih gurih lebih sedap gitu loh karena kalo nasi uduk tuh on my mindnya cuma dikit tuh enak enak nah luka ngapain kemangin dia tuh temen enak pomen di bawah siapa yang suka doain kemangi hmm enak sih tapi kalau buat aku pribadi kalau kalian suka gurih coba nasi kuningnya deh, karena lebih enak lebih wangi, lebih gurih dan lebih banyak ornamennya, ada ambor, ada bong goreng ada kacang, terus dia tuh lebih, orek tempenya tuh kering, manis, asin, gurihnya tuh enak hmm, ah teman-teman hmm ah ya teman-teman, ini penampakan yang kedua nasi ayam baka dan ini tuh wangi, asap banget teman-teman jadi kalau kalian suka asap-asap, smoky-smoky gitu kalian mulai coba deh kita cobain yuk hmm, porsinya lumayan banyak ya hati-hati teman-teman, ada cabai rawitnya gede banget, canak jomba lagi wow, aku cobain nasinya dulu ya aku takutnya dia pakai nasi udang atau nasi putih hmm nasi putih teman-teman dan kalau menurut aku, ayamnya cukup banyak ya nih kalian lihat teman-teman, tuh, ayamnya banyak dan dia pakai kemangi hmm 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 enak oh iya, kan namanya ada insansi ayam baka daun kemangi ya ayamnya enak teman-teman jadi dia tuh rasanya ada asin, manis hmm apa, dia seperti sedikit dan gurih pangi dari bau kemanginya itu loh teman-teman karena nyatu di daun pesan dan dibakar hmm 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 enak hmm 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 wow, cabainya ada dua aku coba gigit ya aku coba gigit ya hmm enak tadi kan aku beli ayam bakar cuwil yang balinya aku mau saya teman-teman ini yang atasnya segunung ininya secuil ini tuh ayam bumbu bali aku penasaran, katanya ayam bumbu balinya enak komentar-komentarnya ya teman-teman kenalung asin hmm pedes buri mirip-mirip kayak isya lemper loh teman-teman tapi ini versi pedesnya kalo menurut aku sih hmm ya enak aja ngabisin ngoyang wow gitu aku teman-teman kawan-kawan senang asin makanya suka asin ya teman-teman tapi pedesnya lebih pedes dibanding yang ayam bakar dan kemangi ini lebih serong pedesnya kalau kalian suka pedes, boleh coba teman-teman enak teman-teman anget cuma kemanginya sedikit banget teman-teman aku cuma dapat 2 biji dan yang satunya kecil gini tapi porsinya kalau menurut aku cukup banyak ya teman-teman tuh kalian lihat jadi menyenangkan dia tuh biasa lagi ada promo di grafut jadi tambah muah teman-teman teman-teman sebelum menulis selanjutnya hmmm enak aku cuma terakhir nasi jinggo oke teman-teman ini yang terakhir nasi jinggo sengaja aku taruh di akhir karena biasanya nasi jinggo itu enak jadi aku mau makan terakhir yang enak aku sengaja beli yang gede teman-teman yang 12.500 karena kalau yang kecil itu 6,5 katanya posinya lebih gede 2 kali lipatnya wow menarik banget teman-teman kalian lihat hmmm sambal matahnya wangi banget teman-teman ya ngapain lama kita cobain guys jadi isinya tuh ada ayam kelihatan gak ya ada ayam teman-teman ini kacang panat sambal matah yang pasti orek tempenya persis orek tempe yang jadi masih uduk nih sama uh udah deh gitu doang isinya oh ada mie nih teman-teman ini mie goreng mainan-mainan lagi tuh ngapain nasi jinggo nih aku geserin ya jadi sayurnya tuh dipisahin sama nasinya tuh kita makan teman-teman aku cobain nasinya dulu karena aku takutnya nasinya pakai nasi uduk gitu loh hmm nasinya pakai nasi uduk bukan nasi putih karena warnanya beda tuh karena nasi uduk warnanya tuh agak putih tapi kebutek gitu warnanya ngomongnya tapi kalo nasi putih berasih putih gitu bagus karena pakai santan kan teman-teman kalau pakai santan kan memang lebih butek kan warnanya hmm kita cobain orek tempenya sama gak karena ini nasi uduk ah teman-teman hmm sama orek tempenya cuma bedanya hmm disini kita dikasihkan santan hmm santan-tanan enak ayamnya sama yang tadi aku beli deh hmm sama kejian asin hmm ayo bikin penasaran nih teman-teman nih sama matanya tapi ini tuh lebih cenderung bawang merah gitu loh teman-teman jadi gak kerasa asin pedesnya gimana cuma lebih tumis bawang aja sama ada serundeng teman-teman dengan nasi hmm enak kalau kalian suka bawang merah aku kalian pasti suka hamba matah ini tapi kalau kalian gak tau suka bawang merah pasti gak doyan karena ini lebih cenderung bawang merahnya hmm enak teman-teman tapi sofa dari keempat aku suka eh aku coba aku suka pertama nasi kuning kedua nasi dinggo hmm ketiga nasi uduk keempat baru nasi bakar teman-teman hmm tapi enak teman-teman terima kasih ibu udah bikin masakan ini enak oke teman-teman jadi vlog kali ini jangan lupa like share komen dan subscribe channel kemana-mana makan jangan lupa follow instagram aku juga di kemana-mana makas 1 untuk review kolon lain-lainnya kalau kalian punya makanan enak menarik murah pasti dan promo komen di bawah ya see you next vlog bye bye selamat menikmati selamat menikmati